Intro Terima kasih Anda masih bergabung sama kami Pemirsa Indeks Harga Salam Gabungan di ISK Kembali melaju kencang dan kembali mencetak Level all time high intraday Di perdagangan hari Rabu Dan sektor properti, real estate Belesat di tengah perpanjangan berlanjutnya Insentif PPN di tanggung pemerintah Atau DTP 100% Hingga Desember 2024 Intro Setelah jeda sehari, indeks harga saham gabungan Kembali mencatat all time high baru Di level 7.672,29 Di Rabu 28 Anggustus 2024 IHSG akhirnya ditutup menguat 0,8% Ke 7.658,87 Hingga akhir perdagangan di Bursa Fek Indonesia Endam indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG Dari sektor properti dan real estate Melonjak 3,16% Sektor energi melesat 2,44% Sektor barang konsumsi non-primer melaju 1,23% Sektor barang baku menanjak 1,03% Sektor keuangan naik 0,43% Sektor infrastruktur naik 0,15% Sementara sektor teknologi tumbang 1,4% Di tengah penguatan signifikan sektor properti Kinerja saham IDX Property and Real Estate Di perdagangan Rabu 28 Anggustus 2024 Dimana Pewon di sesi 2 ditutup di level 505 rupiah persaham Menguat 2,04% Dan secara year to date menguat 11,23% BSDE di sesi 2 ditutup di level 1,340 rupiah persaham Menguat 7,63% Dan secara year to date menguat 24,07% Sumarekon ditutup di level 655 rupiah persaham Menguat 2,34% Dan secara year to date menguat 13,91% CTRA ditutup di level 1,380 rupiah persaham Menguat 6,15% Dan secara year to date menguat 17,95% Dan PANI di sesi 2 ditutup di level 7 ribu Menguat 5,26% Dan secara year to date menguat 42,56% Saham emiten-emiten properti mayoritas menghijau Di perdagangan Rabu sejalan dengan sentimen berlanjutnya Insentif VPN di tanggung pemerintah atau DTP 100% pembelian rumah hingga akhir 2024 Sebelumnya insentif VPN DTP 100% Untuk pembelian rumah sejatinya sudah berakhir di Juni 2024 Pemberian insentif VPN DTP berlaku untuk unit rumah Dengan harga di bawah 5 miliar rupiah Serta dengan batasan pemberian insentif sebesar 2 miliar rupiah Sementara itu dalam keterangan tertulis Tim analis Tokbit Sekuritas yang dirangkum dari berbagai sumber menilai Perpanjangan insentif penuh VPN DTP pembelian rumah Akan berdampak positif bagi pengembang properti Seperti BSDE, CTRA, SMRA, PEWON, dan PANI Insentif pajak tersebut diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan marketing sales Di kuartal 4 2024 Dan mengurangi persediaan yang ada Untuk produk yang menyasar kelas menengah Dengan harga di bawah 2 miliar rupiah per unit Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!